Pengadilan benarkan ada sidang cerai Al-Sat Ahmad dan Nisa Ashifa. Al-Sat Ahmad dikabarkan berperkara kasus perceraian dengan seorang wanita bernama Nisa Ashifa dan informasinya sudah beredar di media sosial. Terlihat, adanya agenda persidangan dengan nama Al-Sat Kausar Ahmad dan Nisa Ashifa yang diadakan di pengadilan agama Bandung. Panitra Pak Bandung, Dede Supriyadi mengakui, terkait adanya sidang perkara dengan klasifikasi cerai talak atas nama Al-Sat Kausar Ahmad yang terdaftar di Pak Bandung. Ya benar, pernah terdaftar di sini diajukan oleh suaminya, Al-Sat. Perkara perceraian itu didaftarkan pada tanggal 11 November tahun 2022 dan sudah diputus pada tanggal 2 Desember tahun 2022. Lalu, para pihak berperkara itu sudah membacakan ikrar untuk bercerai per tanggal 28 Desember tahun 2022 dan akta perceraian di antara keduanya sudah diterbitkan, ujarnya di Pak Bandung, Selasa, tanggal 21 Maret tahun 2023. Dede juga mengaku saat ini proses perceraian sudah selesai dan sudah terbit pula akta cerai. Cerai talak tersebut diajukan oleh pihak pria. Ketika ditanyakan mengenai penyebab keduanya bercerai, Dede enggan membeberkannya. Gak bisa, dijelaskan, itu pokok perkara. Mengenai isinya kami gak boleh, ucap dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!